Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya ananda soli dan soliha Semoga kita semua selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah s.w.t Amin Dan tetap semangat ya dalam belajar Baiklah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Kita awali dengan basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 4 Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan Pembelajaran 3 dan Pembelajaran 4 Disimak ya ananda soli dan soliha pembelajaran kali ini Selamat menonton Bunga adalah bagian dari tumbuhan Bunga diperlukan dalam proses perkembang biakan sebagian tumbuhan Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia Bunga nasional Indonesia Beberapa negara memiliki bunga nasional Bunga nasional adalah bunga yang mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris Indonesia adalah negara yang ditumbuhi banyak bunga Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa Dari sekian banyak bunga Ada 3 jenis bunga yang dijadikan sebagai bunga nasional Yaitu bunga melati Bunga anggrek bulan Dan bunga rafesia arnoldi Nah yang pertama yaitu ada bunga melati Ini gambar bunga melati Dan ciri-cirinya yaitu melati merupakan tanaman perdu yang bisa tumbuh hingga 3 meter Dan yang kedua mempunyai bunga kecil berwarna putih dan berbau harum Dan yang ketiga bunga ini sering digunakan dalam upacara pernikahan dan keagamaan Dan yang keempat karena itulah melati dijadikan sebagai puspa bangsa Dan yang kedua ada bunga anggrek Bunga anggrek Dan ini gambar bunga anggrek Ciri-cirinya yaitu Yang pertama mempunyai daun yang lebar dan pangkai berwarna kehitaman Dan yang kedua bunga berwarna putih dan berukuran cukup besar Yang ketiga bunga ini tidak wangi Tetapi banyak orang memelihara karena keindahannya Dan yang keempat bunga ini dijadikan sebagai bunga nasional dengan sebutan puspa pesona Dan yang ketiga yaitu ada bunga rafesia arnoldi Nah ini gambar bunganya Ciri-cirinya Yang pertama termasuk tumbuhan parasit sejati Dan yang kedua tidak memiliki akar, batang, dan daun Dan yang ketiga agar dapat bertahan hidup bunga ini mengambil makanan dari tumbuhan lain Dan yang keempat bunga ini dijadikan sebagai bunga nasional dengan sebutan puspa langkah Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya Masih ingatkah kamu dan kerajaan mozaik? Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah Hiasan bunga yang disimpan di pas bunga menambah cantik ruangan Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan Ungkapan bela sungkawan pun terkadang menggunakan rangkaian bunga Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga Maka ada pasar khusus yang menjual bunga Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Contoh, seorang petani memanen bunga mawar Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar Petani akan menyimpan dalam tiga tempat Yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian 141 dibagi 3 sama dengan titik-titik Mari kita hitung bersama-sama ya 141 dibagi 3 1 tidak bisa dibagi 3 Jadi harus mendapatkan bantuan dari angka 4 di belakangnya 14 dibagi 3 sama dengan 4 Sisa 2 4 dikali 3 sama dengan 12 Nah kemudian kita kurangkan 4 dikurang 2 sama dengan 2 1 dikurang 1 sama dengan 0 0 di depannya tidak usah ditulis ya 2 dibagi 3 Tidak bisa Jadi harus mendapatkan bantuan 1 di belakangnya Angka 1 turun ya Jadi 21 dibagi 3 sama dengan 7 7 dikali 3 sama dengan 21 21 dikurang 21 sama dengan 0 Jadi hasilnya yaitu 47 tangkai bunga Perkembang biakan tumbuhan dengan umbi Perkembang biakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar Amati umbi dari tanaman-tanaman tersebut Tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat Nah persamaan nomor 1 Terdapat di dalam tanah Persamaan yang kedua Tempat penyimpan cadangan makanan Persamaan yang ketiga Dapat digunakan sebagai alat perkembang biakan Perbedaan yang pertama kepada umbi batang Yaitu terbentuk dari batang yang mengembang Perbedaan yang pertama umbi akar Terbentuk dari akar yang mengembang Perbedaan pertama umbi lapis Yaitu terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpu Perbedaan yang kedua Perbedaan yang kedua umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar Perbedaan yang kedua umbi lapis Yaitu tumbuh tunas pada bagian pangkal daun Perbedaan yang ketiga, yaitu pada umbi batang memiliki akar tunggang Perbedaan yang ketiga, umbi akar memiliki akar serabut Perbedaan yang ketiga, umbi lapis memiliki akar serabut Menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Jawabannya, bawang merah disebut umbi lapis karena bawang merah menyimpan cadangan makanannya pada akar sehingga disebut umbi Dan bawang merah memiliki siung yang berlapis-lapis sehingga disebut lapis Pernahkah kamu melihat tahapan perkembang biakan bawang merah? Tahapan perkembang biakan bawang merah dibagi menjadi dua Secara kawin atau generatif dan secara tidak kawin atau vegetatif Kawin atau generatif, yang pertama penyerbukan bunga yang dibantu oleh serangga Dan yang kedua penyerbukan bunga berhasil maka akan tumbuh menjadi biji atau benih Dan yang ketiga benih akan tumbuh dan berkemambiak menjadi individu atau tanaman bawang merah baru Tidak kawin atau vegetatif Yang pertama, umbi bawang merah yang sudah dipanen bisa ditanam kembali sebagai benih untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru Dan yang kedua, pada lapisan-lapisan umbi akan tumbuh daun-daun baru yang menjadi daun muda Dan yang ketiga, daun muda tersebut membentuk tanaman dan jika sudah dewasa menghasilkan bunga Berikut ini adalah gambar tanaman yang berkemambiak dengan umbi Berbagai jenis umbi-umbian Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan Hari ini, Siti dan teman-teman belajar memasak Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk Mereka bekerja bersama-sama, mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua Pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Demikian video pembelajaran hari ini Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!